Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat Pak. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu tentang input-output. Nanti ada bagaimana cara memprogram I.O. Ada 3 cara nanti. Oke, kemudian contoh-contoh I.O. itu sendiri. Oke, untuk modelnya seperti ini. Jadi I.O. modul, dia menerima 3 bus ini di sistem bus dari CPU dan memory. Dari CPU dan RAM, yaitu bus untuk alamat, data, dan kontrol. Kemudian modul I.O. ini yang membawahi berbagai macam jenis perangkat I.O. Kenapa perlu modul I.O.? Karena jenis perangkatnya banyak dan masing-masing cara aksesnya berbeda. Jadi tidak mungkin dikerjakan oleh prosesor sendiri. Perlu bantuan modul I.O. Oke, nanti ke bawah ini portnya nih. Port ke tiap perangkat. Jadi tugas modul I.O. adalah untuk mengkonversi, misalnya perintahnya baca. Nah, baca dari CPU, nanti dikonversi ke baca ke tiap device, tiap perangkat. Saya perintah baca untuk ke harddisk dan ke misalnya flash drive, itu berbeda nanti. Oke, kita bahas dulu yang perangkatnya. Jadi perangkat eksternal menyediakan suatu cara untuk bertukar data antara lingkungan luar dengan komputer. Kemudian terhubung ke komputer dengan sebuah link, yaitu ke modul I.O. Nanti portnya bisa banyak ya, jenisnya. Bisa port SATA, port takal lagi USB, port Ethernet, untuk kabelan, dan seterusnya. Jadi nyambungnya langsung ke modul I.O. di komputer. Ini kalau di mainboard, ini istilahnya chipset. Jadi nyambung ke situ. Kemudian istilahnya nih, peripheral device. Peripheral ini berarti di sekitarnya. Jadi di sekitar komputer itu ada macam-macam perangkat. Istilahnya nih, peripheral device. Oke, kemudian kategori dari perangkat tersebut. Ada yang bisa dibaca oleh manusia, human readable. Contohnya display, jadi monitor atau printer. Ini human readable. Kemudian ada yang machine readable. Nah, tidak bisa dibaca oleh manusia. Hanya bisa dibaca oleh mesin. Misalnya hard disk, nah magnetnya kita nggak bisa baca. Jadi harus dikonversi dulu oleh modul I.O. nya. Kemudian ada yang untuk komunikasi. Nah, ini bukan ke orang, bukan ke mesin, tapi dari mesin ke mesin. Jadi untuk berkomunikasi dengan mesin yang lain, dengan komputer yang lain. Oke, baik. Ini yang modul I.O. Ini ke bawah. Nah, ke bawahnya ini terhubung ke device-nya, ke perangkat. Ini diagram untuk perangkatnya. Jadi dia menerima sinyal kontrol dari modul I.O. Kemudian mengirimkan sinyal status ke modul I.O. Kemudian dia mengirim data dari dan ke modul I.O. Nah, untuk alamatnya ke mana? Nah, di sini kan ada dari sistem bus ada alamat data kontrol. Nah, alamatnya nanti masuk ke modul I.O. Dia akan milih salah satu perangkat yang diinginkan. Jadi dari sini modul I.O. ke perangkat ini enggak ada alamat. Ini langsung. Kalau misalnya perintahnya ke perangkat nomor 1, berarti yang nomor 1 ini dikirimkan perintah. Perintah dan data. Jadi langsung. Di sini enggak ada address bus-nya. Jadi yang ada kontrol bus, kontrol dan status, kemudian data bus. Oke, jadi data misalnya dari modul I.O. Dia mau ditulis datanya kirimkan ke perangkat, tampung dulu di buffer, kemudian baru ditulis ke medium. Jadi ini ada transducer. Transducer ini alat untuk konversi dari satu energi ke energi yang lain. Misalnya kita ingin menulis ke hard disk. Ini hard disk-nya nih. Berarti transducer-nya adalah dari arus listrik ke medan magnet. Tulis ke medium-nya. Kalau CD berarti dari arus listrik ke sinar laser. Tulis ke medium-nya. Sebaliknya untuk membaca, berarti perintah kontrolnya baca dari modul I.O. Kemudian perintahkan ke sini, ke transducer untuk membaca medium di bawah. Baca dari misalnya di hard disk, dari medan magnet, di konversi ke arus listrik. Terus setelah buffernya penuh, baru kirim ke modul I.O. Dikirim dulu status, kalau sudah pembacaan selesai, baru kirim datanya. Oke, ini untuk diagram perangkat eksternal. Jadi transducer-nya ini bermacam-macam tergantung dari jenisnya. Kalau CD berarti ini laser, kalau hard disk berarti pakai magnet. selain itu apalagi? Kalau yang pakai flash drive itu enggak pakai transducer, karena sudah jadi bit, taruh listrik, simpan ke langsung di ininya. Kalau flash drive itu ke transistor. Ini kalau beda jenis. Jadi misalnya hard disk itu dari listrik ke magnet. Atau CD itu dari listrik ke cahaya. Oh ya, kemarin yang CD, ini saya ada gambarnya. Jadi kemarin karena waktunya habis, enggak sempat untuk membahas CD. Jadi kalau hard disk itu kan track-nya banyak. Kalau CD track-nya cuma satu. Kalau hard disk kan track-nya banyak, kemudian sejajar kan konsentris. Kalau CD track-nya satu, melingkar. Melingkar dari dalam sampai luar. Di mana ya? CD track. Nah ini, CD kalau dilihat di mikroskop seperti ini. Ini track-nya nih. Track, 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 dan seterusnya nih. Ini muter terus spiral. Jadi cuma ada satu track. Terus yang line itu yang rata, yang pit, yang lubang. Kalau kena line berarti satu. Kalau kena pitnya berarti nol. Kenapa satu? Itu karena sinarnya mantul lagi ke pembaca, ke lasernya. Jadi laser ada yang mancarin sama menerima. Terus kalau nol, sinarnya enggak akan balik lagi. Karena dia terdispersi. Jadi tersebar. Ini yang di CD. Jadi track-nya cuma ada satu. Bentuknya spiral. Terus untuk CD, kecepatannya linear. Kalau yang hard disk kan kecepatan sudut yang konstan. Jadi muternya itu kecepatan rotasinya konstan. Kalau yang CD, kecepatan linearnya yang konstan. Jadi kalau baca bagian yang dalam itu muternya cepat. Makin lama baca yang bagian luar itu muternya lebih lambat. Itu kalau CD. Oke, ini yang kemarin CD. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk diagramnya. Modul I.O. dan terangkat. Kalau hard disk kan sama-sama muter. Kok dia enggak kayak CD? Makin jauh matul. Karena hard disk muternya ini. Kecepatan rotasinya yang konstan. Emang udah di-set kayak gitu. Oh jadi kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi itu yang RPM-nya. RPM-nya konstan ya kalau hard disk. Kalau CD itu tergantung bacanya di mana. Kalau bacanya di dalam kecepatan rotasinya kencang. Kalau di luar kecepatan rotasinya lebih lambat. Kalau di CD itu kecepatan linear-nya. Kecepatan linear yang konstan. Ya, kalau dulu sih saya ada PS1 tuh. Bisa dibuka tutupnya kan. Kelihatan lepas baca yang dalam itu dia muternya kenceng. Di awal. Kalau udah baca yang luar itu muternya lebih lambat. Nah karena kecepatan rotasinya nggak konstan. Maka lebih susah lagi untuk baca dari CD. Jadi track-nya dikira-kira dulu. Terus di-set kecepatannya. Lebih lama lagi. Jadi CD RPM-nya bisa berubah dulu kan? Iya, RPM-nya berubah. Tergantung kita baca yang bagian mana. Bagian dalam atau bagian luar. Oke, lanjut ke contohnya. Ini contohnya apa nih? Keyboard atau monitor. Oke, keyboard pakai ASCII. Ini dulu namanya IRA. Eh, atau kebalik ya. Nama aslinya ASCII. American Standard apa tuh. Terus dibuat untuk versi internasionalnya. Jadi berubah namanya IRA. Tapi sama aja sih ASCII itu. Kita nyebutnya udah biasa ASCII. Jadi karakter standar 7 bit. Untuk merepresentasikan karakter, huruf, havanumerik, ya, huruf, kemudian angka, dan beberapa karakter khusus. Kemudian ada juga karakter kontrol, ada di ASCII. Silahkan dilihat di tabel ASCII-nya. Kemudian, ini cara kerjanya nih. Jadi tiap kita nge-klik di keyboard, itu akan dikonversi ke 1 byte untuk ASCII-nya. Oke. Oke, lanjut ke modul I.O. Ini fungsi-fungsi dari modul I.O. Yang pertama, kontrol dan timing untuk koordinasi berbagai macam perangkat. Kemudian komunikasi dengan prosesor, menerjemahkan perintah dari prosesor ke format untuk tiap perangkat. Kemudian untuk komunikasi ke device, ya ini hasil terjemahnya langsung disampaikan ke perangkatnya. Kemudian data buffering. Jadi, kita nggak langsung ngirim ke device, tapi di-buffer dulu. Ditampung sementara dulu di modul I.O. Baru kalau udah buffernya penuh, baru dikirim. Soalnya kalau kita ngirimnya sedikit-sedikit, itu lambat. Jadi, sekaligus di-buffer dulu, sampai buffernya penuh, baru tulis ke perangkat, atau kirim ke CPU. Kemudian error detection. Ini kalau ada kesalahan dari perangkat, maka kirim interact ke CPU. Oke, ini block diagram dari modul I.O. yang lebih detailnya. yang sebelah kiri ini dari sistem bus, interface ke sistem bus, ada tiga, control bus, kemudian address bus, dan data bus. Kemudian yang sebelah kanan, ini interface ke tiap perangkat, perangkat eksternal. Oke, dari sebelah kiri, jika ingin menulis, maka control-nya tulis, kemudian alamatnya adalah alamat perangkat nomor berapa, yang akan ditulis, kemudian datanya taruh di sini. Bisa di data register, atau status control register. Oke, kemudian dari sini, masuk ke I.O.Logic, kemudian di, ke arah mana ini, sesuai dengan alamatnya. Sesuai dengan alamat di sini, alamat perangkat nomor berapa. Terus, setelah itu, misalnya alamat perangkatnya nomor 1, berarti ke yang paling atas, misalnya nomor 1, 2, 3 seterusnya, berarti ke sini. Kemudian, perintahnya baca, berarti ke device nanti, control-nya baca, kemudian, nanti terima datanya dari sini. Ke external device, interface, logic. Jadi, ini membawahi tiap perangkat. Oke, seperti itu untuk yang modul I.O.Nya. Jadi, tiap ini, interface logic, ini satu port nih, satu port ke perangkat. Di sini digambarkan, ada dua port di sini. Terus, yang sebelah kiri, ini terhubung ke system bus. Langsung ke CPU dan RAM. Oke, apa lagi yang kurang ya. Oke, itu untuk detailnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau kita lanjut aja. Pak, kalau tulisan-tulisan yang aneh itu bagaimana Pak? Misalnya, Pak, tulisan-tulisan yang di luar ASCII, misalnya tulisan Jepang itu bagaimana Pak? Tulisan selain ASCII pakai ini, pakai UTF. UTF 8. Jadi, satu karakter itu bisa satu byte, atau dua byte, atau empat byte. Nah, tergantung dari dia masuk ke kategori yang mana. Kalau ASCII, karakter biasa itu satu byte. Kalau karakter yang lain, bisa dua byte atau empat byte. Satu karakternya. Ini Unicode nih. Cari aja nih. Unicode. Kalau ASCII kan terbatas. Nah, untuk yang supersetnya ini Unicode. Misalnya, kalau ASCII itu basic latin, itu yang aslinya. Terus setelah itu, kan kalau ASCII cuma tujubit tuh. Nah, masih sisa kan satu byte, itu buat Unicode. Nah, ini kok nggak loading ya. Oke, loadingnya susah. Oke, ini ASCII, basic latin. Terus, setelahnya ada sirilik, dan seterusnya. Ini bisa diklik kan ya. Nah, ini kodenya nih. Misalnya, 02 A5, itu berarti, kalau ASCII berarti kan cuma 2 digit nih. Karena dia kan, 8 bit. Kalau yang lain, bisa ini 2 byte. Atau kalau karakter yang lebih aneh lagi, bisa 4 byte. Mana ada yang aneh lagi nggak? Ini masih 2 byte, dan seterusnya. Jadi, extensible nih, untuk Unicode. Kalian bisa nambahin karakter sendiri juga nih. Jadi, tergantung range-nya. Ini kayak saya ke sini. Jadi, ini range-nya nih, basic latin itu, 128 karakter, dari 00 sampai 7F, terus seterusnya. Ini suplemen. 80 sampai FF, dan seterusnya nih. Terus, kalau karakter yang lebih aneh lagi, itu byte-nya bisa 4 byte. Kayak gini, ini 4 byte nih. Makin panjang. Jadi, satu karakter itu bisa 4 byte. Ada chest symbol, saya baru tahu juga nih. Kayak gitu. Jadi, pakai Unicode. Emoticon, emoticon. Nah, nih, ada emoticon nih. Saya ingin gini, berarti tulisnya kayak gini, Unicode number-nya. Ini berarti berapa byte nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 digit. Berarti 3 byte nih. Ini hexa decimalnya nih ya. Ini hexanya, ini desimalnya nih. Nah, walaupun satu karakter, ini 3 byte nih, di dalam komputer nyimpannya. Kayak gitu. jadi pakai Unicode. Terima kasih Pak. Iya. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara memprogram I.O. Ada 3 teknik. Yang pertama adalah program I.O. Jadi, di program manual. Maksudnya, tiap perpindahan data itu harus lewat CPU. Harus melalui perintah CPU. Kemudian, CPU akan menunggu sampai perintah I.O. tersebut selesai. Oke, jadi harus menunggu sampai operasinya selesai. Nah, karena harus menunggu, maka ada waktu yang terbuang. jadi, prosesornya sebenarnya bisa mengerjakan yang lain, tapi dia harus menunggu I.O. Jadi, kayak gini nih. Oke, shift. CPU. 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 pengen baca dari I.O. kemudian taruh di RAM. Itu harus lewat CPU. Jadi, CPU merintahin modul I.O. untuk baca. Sini. Kemudian, dari modul I.O. datanya taruh di mana? Taruh di CPU. Tapi kan CPU kapasitasnya cuma satu register aja kan ya. Nggak bisa banyak. Terus dari CPU simpan ke RAM. Gitu. Jadi, tiap pembacaan data itu harus lewat CPU. Ini misalnya dari I.O. ke RAM. Baca. Ini berarti read I.O. terus kalau mau nulis ke RAM ya CPU langsung ke RAM atau CPU langsung ke I.O. Tapi CPU langsung ke I.O. jarang juga karena cuma bisa nulis satu byte aja kan ya. Satu word. Kalau mau nulis berarti dari isi RAM tulis ke I.O. biasanya. Berarti CPU merintahin baca dari RAM terus dari RAM ke CPU terus tulis ke I.O. Itu kalau mau nulis ke I.O. Jadi semua lewat CPU. Iya kayak gitu. Oke ini adanya di yang pertama tadi program I.O. terus nah satunya lagi apa ya interrupt driver I.O. Ini modelnya seter ini. Kalau yang program I.O. itu tiap CPU baca atau nulis ke I.O. itu ditungguin. Jadi yang ini lama itu lama ini. Nah ini lama nih. Lama ini juga lama nih. nungguin operasi I.O. selesai. Yang interrupt driver itu ada interruptnya. Jadi interrupt driver itu pakai interrupt. Tinggal perintah ke modul I.O. Kemudian CPU bisa bisa ngerjain yang lain. Nanti kalau sudah selesai modul I.O. akan interrupt. Interrupt sudah selesai. Ini juga bisa interrupt sudah selesai. Ini yang pakai interrupt. Jadi lebih cepat dikit yang interrupt driver I.O. tapi masih lama juga karena CPU yang harus mengurusi transfer data dari RAM ke I.O. atau sebaliknya. Oke jadi di sini bedanya CPU bisa mengerjakan instruksi yang lain. Terus kalau operasi I.O. nya sudah selesai modul I.O. kirim interrupt. Kayak gitu. Misalnya baca I.O. CPU ngirim perintah baca ke modul I.O. Kemudian yaudah dia mengerjakan yang lain. CPU nya mengerjakan yang lain. Cuma perintah sekali terus dia tinggal. Kemudian kalau sudah sukses modul I.O. kirim interrupt bahwa pembacaan sudah selesai CPU ngambil dari modul I.O. kirim ke RAM. Kayak gitu. jadi bedanya ada di interrupt. Oke kemudian yang ketiga DMA direct memory access nah ini CPU punya pembantu yang mengurusi transfer data dari RAM ke memory atau sebaliknya. Jadi CPU merintahin ke DMA untuk transfer data. Kalau sudah selesai semuanya DMA baru lapor. Sudah selesai semuanya. Jadi ada makhluk baru namanya DMA. Oke sementara ini dulu ya. Jadi untuk program I.O. dan interrupt driven itu semua data yang ditransfer ke RAM atau I.O. itu harus lewat CPU. Kalau DMA nanti ada perangkat baru namanya DMA yang mengurusi transfer. Jadi CPU merintahinnya ke DMA. Biasanya kayak gini nanti. Di CPU kemudian ada DMA kemudian ada RAM. kemudian I.O. Oke ini terhubung ke bus bus kita bikin bus nya aja nih. Terus DMA membawahi modul I.O. Nah gini langsung nih. Ini ke bawahnya nih apa nih gak tahu perangkatnya. Ini ke perangkatnya. Nah kalau CPU mau baca dia cukup perintahkan ke DMA perintahnya berupa control nih perintah ke DMA yang DMA yang akan mengerjakan misalnya baca dari I.O. ke RAM berarti DMA perintah ke I.O. Dapat datanya datanya kirim ke RAM. Udah gitu aja terus. Kalau udah selesai DMA akan interrupt ke CPU. Udah selesai semuanya. Jadi gak satu-satu ini ya. Selesaikan sampai akhir. Kalau udah selesai semuanya transfernya DMA akan interrupt ke CPU. Udah selesai. Gitu aja. jadi CPU punya pembantu namanya DMA yang mengurusi transfer data dari RAM ke I.O. atau sebaliknya. Oke ini yang pakai direct memory access. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk perbedaannya. jadi CPU itu masih sinyal baca atau tulis ke DMA dulu di ya jadi CPU kirim sinyal baca atau tulis kemudian alamatnya range-nya jadi yang dikirim gak satu alamat tapi range-nya misalnya alamat 100 sampai 200 jadi satu blok langsung kirim ke DMA perintahnya terus DMA yang akan melakukan pembacaan atau penulisan sampai selesai full semuanya selesai baru lapor ke CPU oke tayang DMA jadi ini semacam CPU juga nih tapi untuk transfer data oke ini ada tabelnya jadi untuk membantu kalau melalui prosesor itu ada dua tadi program IO dan interrupt driven IO kalau direct itu pakai DMA jadi direct itu tanpa melewati CPU jadi CPU bisa bebas mengerjakan yang lain terus DMA dan interrupt driven pakai interrupt ya pastikan ya DMA juga pakai interrupt untuk diakhir kalau sudah selesai semuanya dia lapor ke CPU kalau yang program IO ini yang tanpa interrupt jadi harus nungguin operasi IO sampai selesai baik kita lanjut ke perintah IO ada empat macam yang biasa saja untuk control untuk tes kemudian untuk baca dan tulis nah control ini baca tulis kontrolnya eh bentar bentar kalau yang ini ya mungkin ini untuk kontrol selain baca dan tulis nih yang enggak tahu yang bagaimana terus tes untuk ngecek kondisinya jadi device bisa sedang sibuk busy atau sudah bisa ready untuk ngetes kemudian perintah baca dan tulis kemudian ini tadi diagram untuk ketiga teknik yang di depan ini yang program IO jadi perintah ke ini misalnya baca ke modul IO jadi kirim ke modul IO perintah baca kemudian dari modul IO cek status device ready atau belum kalau belum berarti looping aja disini kalau misalnya error berarti kirim error condition ke CPU tunggu sampai ready kalau udah ready baca satu word dari modul IO kemudian tulis ke RAM jadi ini pembacanya satu word satu word karena dari IO ke CPU itu cuma bisa nyimpen satu word di register terus ada looping lagi satu word satu word terus tunggu ini yang program IO ini yang lambat terus ini sama dengan program IO tapi pakai interrupt jadi perintahkan baca ke modul IO kemudian tinggal aja terus dari modul IO dia kirim interrupt kirim interrupt bahwa sudah ready untuk pembacaan terus yaudah ini sama nih baca dari modul IO tulis ke RAM terus baca lagi dari awal untuk word selanjutnya kemudian yang DMA yang lebih mudah ditinggal perintahkan ke DMA tungguin sampai selesai semuanya oke kita masuk yang tadi instruksi IO ada dua macam untuk alamatnya nih jadi untuk alamat instruksinya ada yang memory map jadi nyambung ke alamat memory jadi kan tiap perangkat itu nanti kan diberikan alamat harus 1 harus 2 kemudian USB 1 USB 2 nanti diberikan alamat cara untuk memberikan alamatnya ada dua yang pertama memory map alamatnya disamakan dengan alamat RAM nanti tinggal disambungkan saja dengan alamat RAM misalnya alamat RAM 0 sampai 500 maka alamat IO dari 501 ke atas yang memory map kemudian isolated ini terisolasi jadi alamat RAM sendiri alamat IO sendiri di alamat RAM mulai dari 0 alamat IO juga mulai dari 0 0 123 dan seterusnya nanti yang isolated ini perlu instruksi khusus untuk IO jadi perlu instruksi khusus untuk IO jika memakai alamat yang isolated kalau alamatnya memory map itu instruksinya sama dengan instruksi RAM misalnya mau nulis ke IO sama pakai instruksi RAM untuk menulis ke RAM jadi sama misalnya move itu untuk nulis ke RAM bisa nulis ke IO bisa ini kalau pakai memory map kalau yang isolated nanti perlu instruksi khusus misalnya instruksi in untuk input out untuk output nanti ini tergantung ininya arsitekturnya apakah dia pakai memory map atau pakai alamat yang terisolasi untuk IO oke ini contohnya ini ada keyboard kemudian keyboardnya dia punya dua register register untuk data ini alamatnya di 516 ini yang memory map jadi seolah-olah ini contohnya di buku ya jadi RAM-nya cuma 512 byte jadi untuk alamat RAM itu dari 0 sampai 511 kemudian alamat IO lanjut dari 511 jadi alamat 511 ke atas 512 513 itu berarti alamatnya ke IO itu yang memory map oke ini keyboard punya dua register untuk menampung data alamatnya di 516 dan untuk menampung status dan kontrol alamatnya di 517 ini alamat yang memory map kalau alamat yang isolated ini berarti alamatnya nomor 5 5 dan 6 511 kan ya 516 kurangi 511 5 dan 6 kalau yang isolated nanti disini 5 itu untuk data register terus yang 6 ini untuk status dan kontrol register oke kita lihat bedanya ini yang memory map ini yang isolated kalau yang memory map itu alamat IO nyabung dengan alamat RAM jadi alamat RAM nya 0-511 maka alamat IO nyambung 512 ke atas 517 ini berarti alamat untuk keyboard nya jadi keyboard ada di alamat 516 dan 517 untuk data dan untuk kontrol status dan kontrol oke kita telusuri satu-satu yang memory map dulu ini load AC 1 ini berarti dari ini apa ini akumulator ini pakai akumulator registernya akumulator diisi dengan nilai 1 kemudian nilai 1 tersebut ditulis ke 517 alamat 517 tulis ke sini oh iya ini ini berarti urutannya ini untuk nge-set kontrolnya untuk read ini kan kontrolnya untuk mau baca dari keyboard itu set yang 517 itu yang bit terakhir nilainya 1 untuk nge-set baca caranya adalah dari register AC diisi dengan nilai 1 kemudian tulis ke register kontrol milik keyboard alamatnya dimana alamatnya di sini 517 517 tulis nilai 1 ke sini maka artinya adalah kontrolnya akan baca oke terus untuk mendapatkan statusnya statusnya ada di sini dari keyboard itu alamatnya 517 untuk status di bit ke 7 kalau 1 berarti ready kalau 0 berarti busy jadi dari 517 kita kan udah set untuk baca nih terus kita baca lagi dari register untuk status dan kontrol dari 517 itu masukkan ke AC kemudian dicek signnya kalau 0 berarti busy kalau 1 berarti ready kalau 0 berarti busy kalau busy berarti looping lagi looping ke 202 baca lagi statusnya sampai dia ready kalau udah ready berarti data register udah ready udah ada isinya ambil datanya dengan perintah load AC 516 dari alamat 516 yaitu data register keyboard itu taruh ke register AC ini yang pakai memory map jadi alamatnya sama alamatnya sesuai dengan alamat RAM lanjutin aja ini contohnya RAMnya dari 0 sampai 15 maka alamat IO itu 512 ke atas kemudian perintahnya gak ada yang baru jadi tidak ada perintah khusus untuk IO jadi sama aja nih load AC store AC sama dengan perintah untuk memory ini yang memory map oke lanjut untuk yang isolated berarti instruksinya kita perlu instruksi baru supaya tidak sama dengan instruksi RAM jadi misalnya load IO berarti 5 ini berarti alamat IO oke instruksinya ini implicit ya load IO 5 itu untuk set read kemudian test IO 5 5 itu yang ini 5 11 2 0 1 2 3 5 11 5 1 2 itu 0 terus ya yang ini 5 yang ini terus ini instruksi khusus test IO yang dia langsung ngecek kesini ready atau enggak ini udah implicit kemudian ini ada perintah baru lagi branch if not ready kalau belum siap branch lagi ke 201 lompat ke 201 lagi untuk tes terus kalau sudah siap berarti in untuk device nomor 5 ya gitu jadi untuk yang isolated ini perlu instruksi baru khusus untuk IO nah ini tergantung arsitekturnya apakah pakai memory map atau isolated oke untuk ini ada pertanyaan enggak banyak keluar sih yang ini cuma yang penting ada ini aja ini kan contoh nih untuk tiap arsitektur beda-beda jadi intinya ada untuk alamat IO itu mappingnya bisa memory map jadi melanjutkan alamat RAM untungannya adalah tidak perlu instruksi baru untuk IO kemudian yang kedua alamatnya terisolasi jadi alamat RAM dan alamat IO berbeda kalau yang ini perlu instruksi baru untuk khusus untuk IO oke enggak ada lanjut ya itu yang pertama tadi ini yang program IO tadi sudah saya jelaskan kemudian ini mappingnya untuk perintah-perintahnya mapping alamat IO bisa ke alamat RAM atau alamat tersendiri nanti perintahnya berbeda kemudian ini yang interrupt driven jadi ada interrupt processing kalau ada interrupt yang masuk di siklus instruksi kan yang paling akhir itu check interrupt maka dia akan pindah ke program yang lain untuk meng-handle interrupt ini prosesnya oke dari hardware sampai ke software ini agak panjang oke jadi saya jelaskan ya dari hardware itu dari modul IO kirim interrupt menghasilkan interrupt kemudian akan sampai di CPU akan di cek di siklus eksekusi yang paling akhir kemudian dari CPU kalau sudah menerima interrupt dia kirim sinyal acknowledge interruptnya sudah diterima ke device oke sampai sini CPU akan berpindah ke program yang lain untuk meng-handle interrupt jadi dari program utama dia akan tanggil suatu bisa program baru atau fungsi yang baru untuk meng-handle interrupt untuk berpindah ke program yang lain atau fungsi yang lain itu ini apa nih pokoknya isi semua register di push ke stack jadi konteksnya di push dulu disimpan ke stack kemudian load jam ke program yang meng-handle interrupt kemudian kemudian sudah diproses interrupt kalau sudah selesai kembalikan lagi jadi restore proses yang sebelumnya masuk isi register dan program counter yang sebelumnya nah ini sama dengan kayak kita mau manggil printf yang kemarin tuh jadi kalau kita panggil fungsi di itu registernya akan dipakai jadi nilai registernya nanti akan berhentakan kalau tidak disimpan dulu jadi sebelum panggil fungsi lain atau program yang lain sebelum jam ke fungsi yang lain itu simpan dulu ke stack pakai push push semua register ke stack kemudian kalau sudah selesai di restore pakai pop kemudian pakai push push A sama pop A ini untuk berpindah konteks oke ini ini apa nih oke yang push dan pop itu nyimpennya di mana nyimpennya di sini di stack stack itu adanya di RAM juga tapi di bagian paling atas jadi ini dari user program sampai posisi n ini maka program counternya selanjutnya kan n plus 1 terus sampai sini dia akan manggil interrupt jadi ada interrupt yang masuk berarti pindah ke fungsi untuk menghandle interrupt interrupt service routine nanti yang program counter akan diisi dengan Y alamat Y ini jadi Y masuk ke program counter di sini kemudian sebelum berpindah ke Y ini maka registernya akan disimpan dulu register yang user program akan disimpan dulu konteksnya disimpan dulu ke stack terus stack pointernya di update jadi T minus M ini stacknya ke atas kalau yang di X86 stacknya trunya ke bawah jadi intinya sebelum pindah ke fungsi atau program yang lain ini konteksnya disimpan konteks itu sekarang lagi ngerjain apa jadi konteks dari program user disimpan ke stack isinya adalah isi diregister semuanya terus program counter yang lama simpan ke stack itu untuk konteksnya jadi kalau interrupt service routine selesai itu bisa balik lagi balik lagi mengerjakan melanjutkan program user yang tadi dia lagi dimana dan mengerjakan apa itu ada disini di konteksnya oke ini lewat saja untuk ID device bisa tiap device satu interrupt ini bisa juga software poll jadi tiap periode itu di polling tiap device ada yang ngirim interrupt gak di polling bisa DC chain jadi apa ya DC chain itu ya jadi kayak rantai gitu interrupt nya nanti bisa di track yang manggil tadi siapa yang ngirim interrupt hardware poll kemudian bisa juga pakai arbitrasi bus oke ini saya lewatin untuk detailnya ini contoh ini contoh apa ini modul IO oke ini kekurangan dari yang tadi program IO dan interrupt driven IO ini kekurangannya adalah CPU sibuk untuk mengurusi transfer data jadi transfer ratenya terbatas pada kecepatan di mana CPU bisa ngetes dan baca atau tulis ke perangkat jadi prosesor lebih sibuk untuk menghandle transfer IO untuk solusinya adalah memakai perangkat baru namanya DMA direct memory access oke sebelum lanjut ada pertanyaan dulu untuk program IO dan interrupt driven apa ya tadi yang penting ya yang banyak keluar yang ini bagaimana cara mengalamati tiap perangkat IO bisa pakai memory map atau isolated kemudian yang ini sih perbedaan ketiganya oke kalau gak ada saya lanjut ke yang DMA oke untuk DMA diagramnya seperti ini jadi dia menerima sama nih ada data bus address bus kemudian control bus untuk data bus itu ada data register kemudian ada data count ini yang membedakan nih jadi kita bisa baca langsung beberapa word sekaligus misalnya dari alamat 100 sebanyak 200 block kayak gitu ini ada countnya nih kalau yang program atau interrupt driven itu bacanya satu word satu word sesuai dengan kapasitas registernya oke kemudian di kontrolnya ada request request ke DMA dari CPU kemudian acknowledge dari DMA ke CPU kemudian interrupt kalau sudah selesai kemudian perintahnya nih baca atau tulis kemudian untuk bisa bekerja ini DMA bisa bekerja kalau sistem busnya sedang kosong jadi dilihat dari sini siklus CPU ada fetch instruction record instruction fetch operan execute instruction store result process interrupt nah dari sini kalau sistem busnya lagi kosong DMA bisa bekerja ini kan kalau kita lihat tadi diagramnya masih pakai bus ya jadi DMA bisa nyilip bisa transfer data saat busnya tidak dipakai oleh CPU jadi kapan nih busnya tidak dipakai saat kapan CPU pakai bus kalau dia perlu ke RAM dari sini kapan sistem busnya kosong tidak dipakai fetch instruction perlu sistem bus tidak cek 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 fetch instruction kan dia ngambil instruksi dari mana CPU pak enggak CPU kan belum ada apa-apanya kalau fetch instruction itu CPU ngambil instruksi dari dari MBR pak sebelum MBR ayo MBR kan kalau udah MBR belum sampai CPU lewat ke RAM kan berarti kan dia harus lewat sistem bus lewat sini kalau fetch instruction itu dari CPU dia ambil instruksi ke RAM kemudian dari RAM ke CPU lagi jadi sistem bus ini sedang dipakai CPU berarti DMA enggak bisa kerja jadi saya tulis lagi jadi untuk siklus instruksi itu ada fetch instruction terus decode instruction kemudian fetch data data pak operan saya samakan dengan di slide ini operan kemudian execute kemudian store kemudian check interrupt oke ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 1 siklus perlu 6 ini oke terus terus disini pertanyaan apakah dia pakai sistem bus dipakai sistem bus atau enggak ini oke kalau fetch instruction pakai sistem bus ini CPU pakai kalau decode decode pakai sistem bus tidak kan di dalam CPU datanya ada instruksinya ada masuk ke CPU tinggal diterjemahkan hello fetch operan pakai sistem bus kan fetch data data ini kan fetchnya dua nih fetch data dari mana fetch data di CPU ya Pak di CPU enggak ada data cuma ada satu register saja pakai Pak Pak soalnya dari RAM Pak ya dari RAM kan ya berarti pakai sistem bus ini kan harus lewat sini nih sistem bus yang mana sih lupa sistem bus yang ini sistem bus jadi kalau ngambil data berarti dari CPU ke RAM ini kan lewat sistem bus ini terus RAM balikin ke CPU terus lanjut yang execute pakai sistem bus kan nih CPU CPU nya enggak enggak yang tinggal dioperasikan di alu nih instruksinya sudah diambil datanya sudah diambil tinggal execute store pakai Pak pakai storenya ke RAM misalnya interrupt pakai Pak oke cek interrupt interrupt kan interrupt nya di sistem bus oke jadi yang disilang ini CPU enggak pakai sistem bus nah ini CPU pakai sistem bus atau enggak nih jadi jadi DMA bisa bekerja saat CPU nya sedang decode atau execute DMA bisa kerja jadi sistem bus nya lagi kosong maka DMA bisa nyuri ini nyuri waktu CPU lagi enggak pakai sistem bus DMA bisa kerja bisa transfer dari DMA ke RAM atau dari RAM ke DMA gitu jadi cara kerja DMA saat sistem bus nya tidak dipakai oleh CPU oke saya kasih keterangan yang disilang DMA bisa bekerja karena sistem bus sedang kosong Pak mau nanya ya yang interrupt itu CPU yang yang di interrupt ya pak iya kalau ke CPU namanya interrupt kalau dari CPU namanya control oke jadi DMA bisa bekerja saat yang X ini saat sistem bus nya sedang kosong oke terus ini lebih menyenangkan lagi kalau pakai cache di plus cache hit jadi di disini kan tidak ada cache ya disini tambahin cache disini ada cache CPU ini ada cache nya nempel di CPU nah ini lebih menyenangkan lagi kalau cache nya hit jadi tidak perlu ke sistem bus cache instruksi instruksinya ada di cache tidak perlu pakai sistem bus harus decode tidak perlu patch operand tidak perlu operand datanya sudah ada di cache execute tidak perlu store nya di cache saja tinggal cek interrupt nya saja yang harus ke sistem bus jadi CPU harus ngecek ke sistem bus jadi kalau cache nya hit itu lebih menyenangkan lagi jadi DMA bisa kerja bebas ini kalau cache nya hit ini plus kalau cache nya hit kalau miss harus ke ram juga hit itu instruksi yang akan dibaca dari ram ternyata sudah ada di cache ingat gak cache cache hit dan miss kalau di cache sudah ada itu berarti hit ada di cache gak perlu ke ram cukup ambil dari cache nya saja jadi data yang banyak dipakai dari ram itu disimpan di cache dari CPU kalau perlu data atau instruksi itu cek dulu cache nya kalau ada di cache berarti gak usah ke ram sini aja di dalam aja itu istilahnya cache hit kalau hit berarti sistem basenya nganggur kosong dma bisa bekerja cuma ngecek interrupt aja CPU nya di akhir oke itu yang cara kerja dma terus konfigurasinya bisa bermacam macam yang a ini tidak disarankan ya karena dua kali lewat sistem bas basenya misalnya dma dari io ke ram berarti io ke dma dma ke ram dua kali ini memakai sistem basenya ini gak efisien yang efisien yang b ini efisien dari dma ke ram sekali aja ke io langsung ke bawahnya jadi cuma pakai sistem basenya yang ini juga sama sih hampir sama sekali aja pakai sistem basenya io disediakan basenya tersendiri io basenya yang c ini keuntungannya cukup satu saja cukup satu rangkat dma untuk semua io oke ini detailnya salah satu ic untuk dma ini saya lewat 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 dca lewat aja intinya tiga tadi program io interrupt driven io dan dma oke ini contohnya terus sebelum masuk ke contohnya ada pertanyaan dulu untuk dma direct memory access itu ini cara kerjanya seperti ini dia bisa bekerja saat sistem basenya sedang kosong jam berapa nih masih lama ya oke kalau gak ada saya lanjut ke contohnya saya dikit aja nih yang saya kenal oke oke contoh dari perangkat IO yang pertama USB ini universal serial bus ini generasinya USB 1 USB 2 sampai 500 Mbps ini B nya kecil ya kalau disini 480 megabit kalau ke byte ini dibagi 8 lagi bagi 8 dapatnya cuma 40 megabit per second terus USB 3 ini sampai 5 gigabit per second efektifnya sampai 4 gigabit per second kemudian USB 3.1 itu sampai 10 gigabit per second super speed plus oke kemudian lanjut Firewire ini saya belum pernah coba terus ada Skasi ini di server pakai Skasi SCSI kalau di yang consumer itu tidak terlalu populer yang Skasi ini pakainya SATA kemudian Thunderbolt Thunderbolt ini konektornya sama dengan USB-C tapi ada icon Thunderbolt nya aja kalau USB-C USB 3 itu tadi sampai 5 gigabit per second kalau yang Thunderbolt ini bisa sampai 10 ya mungkin sekarang sudah sampai 40 mungkin saya tidak update lagi untuk yang Thunderbolt jadi portnya itu mirip USB-C cuma ada ikon kayak petirnya gitu di ya di portnya kemudian ini band ini untuk koneksi antar komputer ya kabelan tapi lebih cepat gitu aja ini saya 40 gigabit per second kemudian ada PCIe untuk perangkat kartu grafis kartu jaringan atau yang lain pakenya PCIe untuk SSD juga nyambungnya ke sini PCI Express ini bisa langsung nyambung ke CPU sekarang kemudian SATA untuk harddisk atau SSD ada juga yang masih pakai interface SATA data ratenya SATA 3 itu sampai 6 gigabit per second kemudian kemudian ethernet ini kabelan nanti di jaringan nanti kita coba kerimping bikin konektornya oke ini yang paling umum sekarang 1 gigabit per second yang paling umum maksudnya paling banyak di pasaran paling murah bisa juga sampai 100 gigabit per second tapi perangkatnya lebih mahal kemudian wave terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke tadi sampai mana ya wifi pak belum dijelasin wifi oke udah terlihat ya slide nya sudah pak oke 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 untuk wifi itu nama standarnya 802.11 jadi dari 11A 11B 11G 11N yang paling banyak dipakai sekarang 11N yang perangkatnya masih relatif lebih murah terus standar baru ada 11AC 11AX yang terbaru ini yang wifi oke sampai sini aja sih jadi untuk materi yang banyak keluar disini tadi teknik 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 untuk IO ada tiga program IO interrupt driven IO dan direct memory access nanti biasanya suruh menggambarkan process yang program interrupt driven atau pakai DMA kemudian untuk contoh-contoh tadi gak gak keluar di ujian yang ini contoh-contohnya oke untuk contohnya ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh soalnya kalau modem masuknya kemana pak modem sebentar modem itu kayak gimana ya sudah lama modem modem yang dari ini dari misalnya ISP gitu dari apa ya telekomnet kayak gitu SPD iya pak kayak gitu modem terus kan itu ke router ya dikasih router kan ya iya pak nah routernya ke komputernya pakai apa pakai kabel kalau kabel berarti ethernet pakai wifi ya pakai new wifi tapi dia kesini ya tapi sistemnya kayak colokan gitu kayak USB yang ini kali ethernet kayak kayaknya gak pakai router kayak cuman kayak flash di segitu aja pak oh modem ini modem yang kayak gitu ya berarti pakai USB yang ini jadi di dalamnya ada yang mengkonversi dari ya dari ini dari apa sinyal 3G atau 4G konversi ke USB tapi masuk ke komputernya lewat ini lewat USB oke ada lagi gak ada kita lihat soal tahun sebelumnya silahkan gak ada yang mau nanya lagi ya pak kan dulu ini proyektor ini belum pakai HDMI kan pak ya yaitu dia masuknya ini berarti kabel seperti untuk apa namanya mereka kan gak mungkin pakai USB atau apa gitu kan itu dia suatu yang berbeda gitu iya itu masuknya jenis apa ya dulu proyektor ya proyektor pakai VGA kabel VGA oh itu VGA ya iya memang gak disebutkan di sini contohnya untuk display pakai VGA atau HDMI atau display port masuknya ke situ ada banyak lagi calokannya tuh kalau di belakang kartu grafis kan ada bermacam-macam tuh HDMI DVI masih ada gak tuh DVI digital DVI analog macam-macam oke 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 ini contoh soalnya dari UTS tahun lalu kayak gini nih contohnya tinggal dijodohkan saja nih kemarin ada yang mau jodohin silahkan jodohin nih A read berapa nih yang A heming code empat yang bener heming code read berapa nih coba di cek ulang deh heming code read dua ini A read dua ya read empatnya yang pakai parity terus yang tidak memiliki redundancy read berapa nih 0 0 dan yang pakai parity tapi ada bottlenecknya jadi parity nya cuma ada di satu hard disk read berapa nih read 3 gak ada disini cari yang ada read 4 read 4 read 3 dan 4 itu hampir sama cuma aksesnya bit level sama block level gitu aja terus kapasitas total yang digunakan n-2 kali s apa nih nah intinya n-2 berarti kapasitas yang bisa digunakan itu ada dua hard disk untuk menyimpan parity read berapa nih read 6 read 6 terus yang E kapasitas yang bisa dipakai ini n per 2 aja nih n per 2 jadi cuma setengahnya yang bisa dipakai jadi kalau kita punya 8 hard disk semua 4 hard disk aja yang bisa dipakai untuk menyimpan data read 1 nah read 1 oke ini di hafal ini ya read 0 sampai 6 terus difragmentasi untuk hard disk ini perlu jelaskan kenapa demikian karena di hard disk masih pakai elemen komponen mekanis yaitu headnya tuh kalau tidak di defrag berarti letak datanya terfragmentasi jadi headnya harus lompat-lompat pembacaan datanya jadi lebih lama jadi harus di defragmentasi supaya datanya terurut nanti headnya gak banyak gerak jadi pembacaan datanya lebih cepat terus yang nomor 10 itu gambarkan prosesnya ya ini tinggal digambar lagi yang tadi proses pembacaan data dari I.O dengan teknik ini bisa interrupt driven atau yang program program I.O biasanya 2 itu kalau yang DMA lebih lebih enak lagi sih lebih cepat nih kalau DMA nih langsung perintah ke DMA terus interrupt hasilnya kalau yang DMA biasanya yang tadi siklus instruksi itu DMA bisa pekerja di siklus yang mana jadi gambarnya bisa kayak gini untuk pembacaan yang garis hijau ini prosesnya diberikan saja keterangan nih nomor 1 ngapain nomor 2 ngapain dan seterusnya atau bisa kalian gambarkan ininya flowchartnya flowchartnya yang ini silahkan lebih gampang yang mana nih flowchartnya tadi yang ini nih ini yang program I.O ini yang interrupt driven kalau yang pertanyaan tentang DMA lebih ke sini nih jadi kapan sistem busnya eh kapan DMA bisa bekerja itu saat sistem bus sistem busnya nggak dipakai terus sebutkan di siklus instruksi yang mana DMA bisa bekerja oke itu yang nomor 10 oke mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup Pak saya masih kurang ngerti yang cache hit yang interrupt itu bisa dijelasin nggak Pak yang interrupt yang interrupt kalau cache hit yang ini udah jelas nih ya jadi dia nggak perlu ke sistem bus karena datanya data dan instruksi udah ada di cache jadi nggak perlu ke sistem bus nih udah jelas nih ya udah Pak udah terus yang interrupt kenapa pakai sistem bus ya karena CPU harus ngecek interrupt nih jadi sistem bus dia harus ngecek ke sini nih jadi bisa jadi dari rangkat yang lain itu kirim interrupt ke CPU nah selama belum di acknowledge oleh CPU perangkat akan tetap ngirim interrupt jadi CPU harus ngecek ke sistem bus CPU tetap harus terima interrupt ya Pak iya karena yang DMA juga berbasis interrupt jadi DMA kalau sudah selesai dia kirim interrupt ke CPU yang kuning ini dia pakai sistem bus terima 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 kasih Pak iya sama-sama oke yaudah mungkin sampai sini saja untuk hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih